Selamat malam semua, kembali kita berjumpa dalam program Mari Membaca Alkitab. Tema bacaan malam ini adalah membuat pilihan yang terambil dari Yesaya 36 ayat 1 sampai dengan 39. Renungan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Betty. Sebelum memulai segalanya, mari kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih. Sungguh kami bersyukur, malam telah kembali tiba ya Tuhan dan kami. Percaya Engkau yang melindungi, menjagai, memimpin dan Engkau yang selalu ada di setiap aspek kehidupan kami sepanjang hari ini. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan dihadapanmu. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami. Dan biarkanlah Engkau saja yang terus dan terus memimpin dan membimbing kami pada saat kami beristirahat nanti. Sebelum kami beristirahat, mampukan kami tetap taat dan setia membaca dan merenungkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan melalui firman-firman yang akan kami dengarkan. Biarkanlah firman ini terus mengingatkan kami. Agar kami boleh tetap hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya kepentingan kami sendiri ya Tuhan. Untuk orang-orang di sekitar kami maupun keturunan-keturunan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasihmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 36 ayat 1 sampai 39. Yesaya dalam zaman Raja Hezkiah. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hezkiah majulah Sanherib, Raja Asyur. Menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda. Lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman akung dari Lakhis ke Yerusalem. Kepada Raja Hezkiah disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penato. Keluarlah mendapatkan dia El Yakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sabna panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman akung kepada mereka. Baiklah katakan kepada Hezkiah. Beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang, kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan alah kami. Bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hezkiah? Sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan Tuhanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan dua ribu ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira Tuhanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliyakim, Sebna dan Yoah kepada Juru Minumat Agung, Silahkan berbicara dalam bahasa aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi Juru Minumat Agung berkata, Adakah Tuhanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuhanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah Juru Minumat Agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, Dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur, Beginilah kata Raja, Janganlah Hizkiah memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkiah mengajak kamu berhadap kepada Tuhan dengan mengatakan, Tentulah Tuhan akan melepaskan kita, kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkiah, sebab beginilah kata Raja Asyur, Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya, dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang, dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang beroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkiah membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para alah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Dimanakah para alah negeri Hamad dan Arpad? Dimanakah para alah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua alah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah katapun, sebab ada perintah Raja bunyinya. Jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliyakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sepna Panitia Negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkiah dengan pakaian yang dikoyakan, lalu memberitahukan kepada Raja perkataan Juru Minuman Agung. Segera sesudah Raja Hizkiah mendengar itu, dikoyakanlah pakaiannya, dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliyakim, kepala istana, Sepna Panitia Negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, Beginilah kata Hizkiah, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan Juru Minuman Agung yang telah diutus oleh Raja Asyurutuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka, baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkiah sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, Beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang engkau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyurutu untuk menghujat aku. Sesungguhnya, aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati, rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika Juru Minuman Agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawat Lipna, sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat dari Lahis. Dalam pada itu, Raja mendengar tentang Tirhaka Raja Ethiopia, berita yang demikian, Ia telah keluar berperang melawan engkau, dan ketika mendengar itu, disuruhnya lah utusan-utusan kepada Hizkiah dengan pesan, Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkiah Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu, memperdayakan engkau dengan menjanjikan, Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya, engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur, kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya, masakan engkau ini akan dilepaskan. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang ditelasar? Dimanakah Raja Negeri Hamad dan Arpat, Raja Kota Serar, Waim, Raja Negeri Wena dan Iwa? Hizkiah menulis surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan, dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkiah berdoa di hadapan Tuhan katanya, Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas karibun, hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, engkau lah yang menjadikan langit dan bumi, sendengkanlah telingamu, Ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu, Ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencelah Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat binasakan orang. Maka sekarang Ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui, bahwa hanya engkau sendirilah Tuhan. Lalu, Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkiah mengatakan, Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur, inilah firman yang telah diucapkan Allah mengenai dia. Anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau celah dan engkau hujat, terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu, memandang dengan sombong-sombong, terhadap yang maha kudus ala Israel. Dengan perantaraan hamba-hambamu, engkau telah mencelah Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar, bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari, dan telah merancangnya dari zaman perbakala. Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu, menjadi timunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya, menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang, dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh, atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, jika engkau mengamuk terhadap aku, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekanku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hezkiah, dalam tahun ini, orang akan makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi, dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah, dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini, ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku, dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185 ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh alahnya, maka Adra Meleh dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhaddon anaknya menjadi raja, menggantikan dia. Pada hari-hari itu, Heskia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Heskia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Ah Tuhan, ingatlah kiranya, bahwa aku telah hidup dihadapamu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Heskia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, Pergilah dan katakanlah kepada Heskia, Beginilah firman Tuhan, Allah Daud Bapak leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Karangan Hiskia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil, untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka. Seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku retup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminanku. Apakah yang akan kukatakan dan kukatakan kepada Tuhan, bukankah dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan engkau. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang baik menjadi keselamatan bagiku. Engkau lah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku, jauh-jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu dan mau tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang Bapak memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, Baiklah diambil sebuah kuai arah dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Sebelum itu Hiskia telah berkata, Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hiskia. Sebab telah didengarnya bahwa Hiskia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hiskia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hiskia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hiskia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hiskia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hiskia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hiskia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hiskia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepadanya. Membuat Pilihan Ibu bapak yang dikasih Tuhan, orang tua Stacey akan bercerai. Hakim meminta Stacey memutuskan di mana ia akan tinggal. Apakah ia tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Gadis impian John mengundangnya ke Pesta Beer pada Jumat malam. Ini adalah kali pertama gadis ini memperhatikannya. Apakah ia harus pergi? Keputusan besar apakah yang harus Anda buat hari ini? Tidak ada hari di mana Anda tidak harus membuat beberapa keputusan. Beberapa adalah keputusan kecil. Beberapa membawa perubahan hidup. Beberapa pilihan menuntut Anda untuk menentukan antara benar dan salah. Bagaimana Anda dapat memastikan bahwa Anda sedang membuat keputusan yang menyenangkan Allah. Ibu bapak jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, Hiskia adalah seorang raja yang menghadapi banyak keputusan yang sulit. Misalnya saat ia memilih untuk menolak ilah-ilah yang telah diikuti ayahnya. Sebaliknya ia memutuskan untuk hidup bagi satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Kita bisa melihat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1-5. Saat lainnya ia menghadapi keputusan-keputusan yang sulit ketika memimpin bangsa Yehuda selama masa-masa perang. Kita bisa melihat di dalam 2 Tawari pasal 32 ayat 1-23. Dan untuk waktu yang lama ia membuat pilihan-pilihan yang sangat baik. Bagaimana Hiskia melakukannya? Ia memiliki sumber yang utama yaitu ia mengenal Allah. Anda dan saya dapat mengetahui betapa baik ia mengenal Allah dari tingkat komunikasi yang ia miliki dengan Allah. apapun situasinya Hiskia berpaling kepada Allah. Dan lihatlah pada kehidupan doanya. Berulang kali ketika berhadapan dengan suatu pilihan Alkitab mencatat ia berdoa. Untuk kita renungkan bersama. Kita melihat bahwa Hiskia datang kepada Allah untuk mendapat hikmat dan kekuatan. Apakah kita melakukannya juga? Atau apakah kita mengandalkan kepandain kita sendiri untuk membuat keputusan-keputusan yang sulit dalam hidup kita? Mungkin kita memilih apa yang membuat kita merasa nyaman. Pertanyaan besar adalah ini. Apakah kita mencari Allah untuk meminta tuntunan? Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi ketika kami menyadari bahwa hikmat kami sendiri untuk membuat keputusan-keputusan akan membuatnya menjadi masalah. Kami mau bertobat. Kami mau datang kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan hikmat bijaksana yang daripada engkau sendiri untuk menolong kami mengambil keputusan yang tepat setiap keputusan yang kami buat. Sehingga tidak akan kami sesali namun dengan keputusan itu juga kami dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.